Jangan lupa subscribe channel Youtube TV Ribung Kulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Lihatlah aku disini, melawan getirnya takdirku sendiri. Tanpamu aku lemah dan tiada berarti. Sekian lama aku mencoba menepikan dirimu. Direduknya hatiku, letih menahan peri yang ku rasakan. Walau ku tahu, ku masih mendambamu. Baik kembali pemirsa, bersama saya Karim Fahmi. Kita masih di Berdua Taifari Bung Kulu untuk sehari-hari ini, edisi Senin 8 Mei 2023 dengan tema bahaya narkoba dan juga pencegahannya. Nah, kita akan berbincang mengenai narkoba kembali bersama dengan Faisal Ramadhani selaku Ketua Komunikasi dan juga Informasi Tansu Benggulu. Nah, kalau tadi Bang Merli sudah berbincang dan juga bergobrol bersama kita mengenai pencegahannya menurut Bang Merlin sendiri. Nah, kalau untuk Faisal sendiri, pencegahan dari penggunaan narkoba ini seperti apa dari kacamata Faisal sendiri? Ya, menurut saya itu pencegahan pertama ya dari pendidikan, pendidikan dan kesadaran tadi. Jadi, meningkatkan kesadaran tentang bahayanya narkoba tadi itu bisa melalui kampanye pendidikan, terus memberikan informasi yang berguna, yang dimana itu memberikan edukasi, edukasi yang bahwa narkoba itu berbahaya, karena ini adalah jamannya milenial dan serba di digital itu pasti sosial media itu sangat penting untuk menyebarkan informasi-informasi tadi. Terus, selanjutnya itu ada pembentukan keterampilan tadi, terus ada menampung minat bakatnya tadi, supaya mereka sibuk kepada minat bakatnya, tidak sibuk ke pergaulan yang tidak berguna. Sibuk dengan hal yang positif? Ya, sibuk untuk hal yang positif. Dan tadi ada yang kita singgung juga itu ya pencegahan juga terus ada di lingkungan sehat. Ya, lingkungan sehat, jadi menciptakan lingkungan yang mendukung gaya hidup sehat dan bebas dari narkoba tadi. Ini bisa melibatkan keluarga, teman, guru, atau orang-orang yang terdekat lainnya. Nah, jadi dengan adanya lingkungan yang sehat tadi, mereka jadi tidak ingin tahu apa coba-coba narkoba, atau zat adiktif, atau yang lainnya yang bisa bikin kecanduan dan merusak fisik mereka sendiri. Oke, baik, kita beralih ke Bang Merliu Anda kembali. Nah, Bang, tadi dibilang bahwa untuk pencegahannya itu ada yang namanya orang yang korban itu harus ke rehabilitasi ya. Nah, rehabilitasi itu sendiri bayar atau tidak, Bang? Jadi, sedikit menambahkan tadi. Memang rehabilitasi ada dua. Oke. Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kita, rumah Yaesansi Pipas merupakan rehabilitasi sosial. Oke. Non medis. Berarti tidak berbayar? Tergantung asesmennya. Oh, tergantung lagi bayar. Iya. Jadi, bayangkan, 1G bisa 600-700. Masa dia nggak bisa bayar? Kalau dia miskin, kita gratisin. Oke. Tapi kalau kaya, ya bayar dong. Hahaha. Kebanyakan Bang Merlin, kebanyakan nih, pengguna Dari Nerekobade Bungkulo ini sendiri, mereka yang ekonominya itu baik atau? Menengah. Oh, menengah baik. Menengah. Jadi, sangat menengah karena masa bodoh keluarga ini. Oke. Bayangkan. Rehab nggak mau. Tapi kalau jalan mau. Hmm. Sanggup bayar. Hmm. Masalahnya di mana? Oke. Masalahnya di keluarga. Sedangkan untuk strategi pencegahan, modalitas utama itu adalah keluarga, orang tua. Orang tua harus paham dulu. Bahaya pencegahannya seperti apa? Paham narkoba, sabu itu seperti apa? Ganja itu seperti apa? Kalau perlu rasanya seperti apa? Jangan dicoba, tanya sama BNN lah. Oke, baik. Gitu. Kalau dicoba terkira kena juga dong ya. Oke. Orang tua jangan pakai rambut mendeling. Jangan merokok. Hmm. Kalau bapaknya merokok, anaknya pasti merokok dong. Ketiga, yang perlu di ini kan. Kalau anaknya pulang ke rumah, dicek dulu anaknya. Ya. Ini bautnya apa nih, bajunya nih. Dalam kantongnya ada nggak serbuk-serebuk? Hmm. Hmm. Atau dalam ini ada amplop nggak? Ada plastik-plastik kecil nggak? Kamarnya dikunci nggak kalau tiap hari? Hmm. Itu fungsi keluarga. Oke. Kemudian berikan rasa nyaman kepada anak. Kalau anak nggak nyaman, dia cari nyaman di luar. Hmm. Kalau sudah di luar ya direhab. Ya direhab ada gratis, ada nggak. Tergantung dengan asasemennya. Oke. Tapi lebih banyak sekarang kita memang rehabilitasi diantar keluarga. Hmm. Itu lebih, lebih. Kalau hantaran kepolisian atau penegak hukum. Itu lebih ribet. Kenapa? Terpaksa dia rehab. Hmm. Walaupun cukup berhasil. Hmm. Tapi lebih berhasil lagi teman-teman yang rehab. Itu ketergantungan di luar, diantar keluarganya. Itu lebih, lebih lama mulihnya. Lebih survive. Berarti, mohon maaf Bang Beren. Kalau mereka diantar oleh keluarganya, berarti ada kesadaran tersendiri buat mereka. Itu. Untuk rehabilitasi. Oke. Berarti kan rehabilitasi itu bukan anaknya aja yang direhabilitasi. Hmm. Keluarganya juga harus direhabilitasi. Diberikan modalitas. Modalitas seperti apa? Cara, pola asuh. Memahami pro itu rehabilitasi. Hmm. Narkoba itu seperti apa. Kalau di rumah, jangan dimarahi. Karena emosional teman-teman yang pecandu itu kan sangat tinggi. Oke. Banyak kan yang datang sendiri untuk datang rehab? Banyak. Hampir 45% datang sendiri. Sisanya diantara oleh penegak hukum. Oke. Baik. Luar biasa. Baik. 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 Saya di rumah. Kita akan jeda ikon terlebih dahulu. Tidak bersama kami di Berndota FRI Benggol. Hai, hai. Apakah kalian siap mengembangkan kemampuan? Jadi seperti aku dan menjadi bagian dari kami. Aku tunggu kalian di seleksi terbuka penyiar TPR I Bengkulu. Kalian bisa dapatkan informasi di sosial media kita ya. Atau di sini. Aku tunggu kalian dan aku yakin kalian bisa. Tidak. 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 suami. Teman-tidak. Tidak. 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 Dengan narasumber kita ada Bang Merli Yuwanda selaku Ketua Kepas Bengkulu Dan juga ada Faisal Ramadhani selaku Ketua Komunikasi dan juga Informasi Sans Bengkulu tentunya Nah kita berbincang lagi dengan Bang Merli Tadi sempat ada yang namanya Rehabilitasi dan lain sebagainya Nah tadi disinggung mengenai rawat jalan nih Bang Nah perbedaan rawat jalan dan juga Rehabilitasi seperti apa Dan apakah rawat jalan berarti mereka diperbolehkan untuk pulang ke rumah dong ya Tadi sedikit kita buka bahwa pecando ada tiga proses Ada user, abuse, dan addict Kalau dia pernah pakai tidak ketergantungan kita rawat jalan Seminggu sekali dia datang Seminggu sekali kita tes urin Seminggu sekali kita lakukan counseling Pola-pola kejatuhannya, pola-pola asunya seperti apa Terus kita melakukan home visit Itu selama tiga bulan Tapi kalau dalam proses itu dia tetap kita masuk rawat inap Oke baik Jadi rawat jalan itu tergantung Kalau dia addict, tergantungan berat Pakainya udah tujuh tahun Ngapain rawat jalan gitu kan Baik Banyak kasus teman-teman remaja misalnya Dia umurnya setujuh belas tahun Enggak mungkin dia pakai sembilan tahun Baru kali itu pakai Ya rawat jalan aja lah Tapi kalau pun Ini kan fenomennya yang luar biasa nih Bang Merlin Dan kita enggak berbincang apa ya Mengenai hal-hal yang mungkin umum lah ya istilahnya ya Kalau orang yang berkekuatan, berpower tentunya Apakah mereka bisa mengendalikan dari Rehabilitasi atau nombok jalan tersebut Seperti apa? Jadi gini Kalau dia addict, pecandu berat Dia bangun, pakai Sudah tidak sadar, pakai juga Kuliah, pakai Itu enggak bisa, harus dihinap Tapi kalau dia user Dia belum pernah pakai Ada kasusnya Walaupun latar belakangnya itu siapapun Ada kasus gini Dia belum pernah pakai Oke Tapi ketika mau beli Ditangkep Pertanyaannya Dia rehat atau enggak Oke Jadi kita asas semen dulu Kita asas semen Kita screening Kita pakai Apa namanya Asis Ada prosesnya tahapan itu Baru kita tentukan Walaupun kita pakai dokter Baru diberikan Kalau misalnya usianya muda Enggak mungkin Dia masak seumur hidup Baru umur 17 tahun 17 memakai Maka kita asas semen dulu Kita belikan rawat dan jalan Kecuali Kalau informasinya keluarganya Ini ada juga nih Pak pokoknya rawat inap aja pak Saya minta bantu Anak saya sudah enggak sanggup Yaudah kita gunakan lah Proses-proses itu Jadi Yang menentukan itu Asas semen juga menentukan Gak bisa kita Menentukan dia harus rawat jalan Rawat inap Apalagi kalau misalnya umur 27 tahun 27 tahun Ternyata dia makanya 5 tahun Mau orang jalan Gak mungkin Oke Positif urin Udah positif urin Sabu lagi Berarti asas semen cukup penting ya Cukup penting Oke baik Nah untuk semen terakhir kali ini Tentunya kita akan ke kesimpulan nih Untuk kesimpulan sore hari ini Mungkin boleh silahkan Tengah pas sama Faisal terlebih dahulu nih Selaku wakil ketua Komunikasi dan juga informasi Sansebengulu mungkin Selain dari kesimpulan Akan ada disampaikan Untuk penyampaian Untuk teman-teman yang Masih berumur Di bawah umur tentunya Untuk jangan menggunakan Jalan narkoba Silahkan Di kesimpulan yang Kita sudah bahas Sudah Dari saya sendiri Itu Pentingnya untuk kita Selalu Menjaga gaya hidup Untuk selalu sehat Untuk selalu Sadar Supaya kita tidak Terjerumus ke dalam Yang namanya narkoba Promosi gaya hidup sehat Itu sangat penting Biar mendorong hidup sehat Yang lebih meliputi olahraga Hobi yang positif Komunitas Ini dapat membantu Kita untuk mengurangi resiko Penggunaan narkoba Dengan memberikan alternatif Yang seperti tadi Oke Terus untuk Selanjutnya Peran keluarga sangat penting Oke Peran keluarga sangat penting Karena keluarga Memiliki koneksi sosial yang aktif Terhadap Kita Kita sendiri Jadi Memberikan Pendidikan yang Tepat Tentang Bahwa Penggunaan narkoba itu Sangat berbahaya Bagi diri kamu sendiri Oke cukup ya Oke baik Saya di rumah tentunya Itu dia Berdolongan kita yang menarik Mengenai bahaya narkoba Dan juga mencegahannya Sekali lagi Jangan sekali-sekali Anda untuk Mencicipi Dan juga mencoba-coba Menggunakan narkoba Karena itu sangat berbahaya sekali Dan juga Dapat merusak dari Generasi muda Dan masa depan kita Semuanya tentunya Dan kalaupun Sempat menggunakan narkoba Ada baiknya Untuk rehabilitasi Dan juga Ketemu dengan orang-orang Yang pandai Agar kita bisa terhindar Dari narkoba tersebut Saya Karibim pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sampai jumpa kembali Bila asmara ku telah tiba Merangkut nafas di jiwa Itu dia Yang datang Hadirkan cinta Menyebar ke dalam rasa Dapatkah ku mengatakannya Perasaan yang ku punya Untuk dia Mestinya kuungkapkan saja Tuk dapat jawaban darinya Dapatkan aku memeluknya Menjadikan bintang di surga Memberikan warna yang bisa Menjadikan indah Aku tak mampu mengatakan Aku tak mampu untuk mengungkapkan Hingga sampai saat ini Perasaanku tak tertinggal Aku tak mampu untuk mengatakan Aku tak mampu untuk mengatakan